Halo semuanya, salam setumber semuanya Jumpa lagi dengan saya Denny Setiawan di channel Raja Langit Channel nomor 1, sharing youtuber pemula Di kesempatan kali ini, di video ini kita akan kembali sharing Oh iya, sebelumnya apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu Ini saya pada kesempatan sore ini mau ngonten di outdoor lagi, di kebun Cuman kondisinya hujan gitu Ini tidak kondusif Ya akhirnya kita ngonten di lawang pantau seperti ini nih Di pinggir ada pacul tuh ya Ditunggu-tunggu reda, ternyata belum reda Dan waktunya keburu sore banget Ya akhirnya saya di lawang pantau di depan kasih lampu shotbok Dari studio saya keluarkan Supaya bisa menerani wajah saya yang cerah ini Karena kalau tidak dikasih lampu shotbok dari depan Clickbait dari belakang sinara dari langit terlalu terang Walaupun redup, walaupun ini lagi mendung, grimis Tapi cukup terang di kamera ya Baik teman-teman, sahabat Raja Langit dimanapun berada Di kesempatan kali ini kita akan sharing kembali di seputaran Youtube Buat kalian yang baru mampir di channel ini Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Like video ini, share kepada orang banyak Semoga bisa ada manfaatnya Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya Silahkan ditonton dulu video sebelumnya Karena semoga aja ini ada kaitannya antara video ini dengan yang sebelumnya Ayo kita masuk Mawangkan sebuah Raja Langit Podcast Saya terhentak ya Tadinya tidak akan dulu membahas masalah ini ya Apa bang? Oplosan 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 Jadi ada beberapa user atau beberapa mitra Raja Langit Baik itu di studio, baik itu di DMG gitu ya Bang oplosan bagus bang, bahas dong oplosan Nah, apa sih oplosan itu? Sebelum kita lebih jauh lagi ngobrolnya ke arah sana Saya tak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman sekalian Kepada sobat sekalian Di dalam Youtube ini tetap butuh konsistensi Teknik apapun yang kita gunakan Kalau kita tidak konsisten membuat konten Dan isinya yang tidak kita perhatikan juga percuma ya Jadi segala apapun teknik yang kita jalankan Tidak akan ada hasil yang maksimal Oke, baik kita lanjut Oplosan itu Sebenarnya saya ini oplosan ini ya baru dengar di tahun 2022 ini ya 2022 ini ya baru dengar Entah saya yang kurang update Atau saya yang kurang gaul Cupu Bahlul katanya ada Ada Youtuber yang ringan banget dia bilang Bahlul Ya, gak apa-apa ya Itu ciri khas Jadi begini teman-teman Kalau saya menyikapi masalah oplosan Apalagi sekarang lagi rame tuh Oplosan PS CEO CEO ya CEO YouTube Yang dimana dia berjalan rule Sesuai apa yang ada di dalam platform YouTube Sementara Yang namanya oplosan Oplosan itu kalau dulu saya Sebenarnya saya gak paham Oplosan ini apa sih Saya juga awalnya ya Terus saya coba gali Saya lihat-lihat Saya perhatikan Dari YouTuber-YouTuber Yang memang mengusung oplosan ini Ternyata oplosan itu Dulu saya pernah menjalankan Tahun Tahun 2019 Teknik ini sebenarnya saya udah Udah menjalani Cuman mungkin beda Beda istilah aja ya Kalau saya dulu menyebutnya Dengan teman-teman itu Video silang Subsidi silang Tapi kalau saya sebut disitu Silang video Video silang Maksudnya video silang disini Kita punya akun Real Dan kita harus punya akun kedua Kalau itu sistem saya ya Jadi akun real saya ini Ditonton oleh akun yang kedua Tapi akun real sama ya Akun yang biasa dipakai Ngoploat Dipakai Apa? Dipakai ngoploat Dipakai nonton Sama Ini dua-duanya Channel aktif Akun aktif bukan akun Odong-odong ya Jadi ketika channel saya yang A ini Menonton channel B Nah dengan tujuannya Nanti channel saya ini Bisa dipromosikan oleh si Channel A Secara tidak langsung ya Untuk mengaitkan algoritma Gitu ya Untuk Memancing Sistem Youtube di luar SEO Nah tujuannya Sama Sistemnya Karena kita yang Si akun yang ini tuh Harus menonton video-video lain Ya diutamakan video Channel yang udah besar ya Youtuber besar Jadi harus menonton disana Dimana Kalau saya dulu Menggunakannya satu-satu Satu kali menonton Yang channel besar Satu kali menonton Channel saya yang A Yang ini ya Begitu Saja berulang-ulang gitu Setiap ada video Upload saya Video baru Akun yang saya Yang ini Yang satu ini Nonton dulu Video orang lain Yang Youtuber besar Kalau disini kan sekarang Yang di sistem Oplosan ini ya Dia bilang Itu kan harus satu tema ya Harus satu tema Dengan tema yang saya bawakan Berarti Kalau saya nonton Kalau saya tema saya Atau topik saya ini Adalah edukasi Sharing Youtuber Berarti Yang ini tuh Apa akun yang ini Channel yang ini Harus menonton akun Edukasi Youtube juga Yang besar channelnya Kurang lebih seperti itu ya Penyampaian mereka Tapi saya dulu Ini tidak pernah pilih-pilih Tidak pernah pilih-pilih Mungkin Kalau yang Disini sistem disebut Oplosan ini Mungkin lebih sempurna Mungkin ya Menurut Para penemunya Karena kalau saya dulu Tidak dispesifikan Harus ke satu Tema Atau ke satu topik Jadi si channel Yang ini tuh bebas Yang penting Channel besar aja Youtuber besar aja Ditonton Nonton Youtube berbesar Satu dua video Pindah lagi ke channel Reja Angit Misalkan Kayak gitu Tujuan saya Channel saya ini Karena channel edukasi Ya jadinya Rekomendasinya Saya butuh dari sana sini Bukan hanya dari satu Topik Makanya saya Disitu Menonton video Youtuber besarnya Itu banyak Berbagai macam tema Ditontonin Sama channel yang ini Itu kalau saya dulu ya Cuman kenapa Saya belum dipublis Tidak dipublikasikan Ya takutnya Kalau saya ya Berpikirnya Akan menjadi kontroversi Akan menjadi kontroversi Para youtuber Itu ya Khususnya di Youtuber-youtuber senior lah Biasanya ya Yang tumbuhnya Ya bener kan Terbukti Dengan sistem Oplosan yang ini Ketika dipublikasi Ada yang mempublikasikan Oplosan Dengan nama Oplosan Kalau saya kan dulu Video silam ya Disebutnya Ini video Oplosan Nah yang mempublikasikan Sistem video Oplosan ini Akhirnya kan Kontroversi ya Ada yang pro Ada yang kontra Gitu Kalau bagi saya sih Itu Tidak masalah Jadi Istilahnya ya Katakan saja Ada juga yang Kalau saya sih Belak-belakkan aja Ini ngakalin Ngakalin algoritma Ngakalin sistem Algoritma Youtube Gitu Ya karena kenapa ya Karena di luar sistem Youtube kan Di luar sistem Yang direkomendasikan Oleh Youtube Untuk para Content Creator Jadi ada juga nih Tadi saya lihat Youtuber besar Mengumpamakan Oplosan ini Antara akun A Dan akun B Harus sama-sama Youtuber besar Harus sama-sama Yang udah memiliki Apa Pelau banyak Subscriber banyak Berarti kan Gak ada mendukungnya Ke pemula dong Kalau gitu ya Kalau yang 10 ribu Harus dengan yang 10 ribu Atau yang 7 ribu Harus yang Di atas 7 ribu Kalau gak seperti itu Kalau Kalau misalkan Oplosannya Dengan yang Akun yang masih kecil Gak berdampak Katanya Dia bilang seperti itu Padahal Kalau Kalau si A Nonton video si B Si B Nonton video si A Itu kan bukan Oplosan namanya Itu hanya saling Tonton biasa Bukan subsidi silang Bukan silang video Itu hanya saling Tonton biasa Mungkin beliau Hilap Atau gimana Untuk menyampaikan Sistem Video oplosan Atau Video silang ini Kalau asumsi saya Video silang itu Harus ada Konten Atau channel Youtube kita Yang kedua Gitu kan Jadi bukan Bukan ini Yang langsung Nonton Yang langsung Nonton Apa Youtuber Youtube besar Itu bukan ini Dalam arti Bukan ini Gak boleh Gak boleh Nonton Youtuber besar Ini juga Ya biasa kan Nonton Supaya Lebih Terbuka lagi Gitu Cuman untuk Yang bisa merekomendasikannya Ini Merekomendasikannya Seperti apa Nanti Ketika si ini Sering nonton Konten punya kita Yang ini Terus sering nonton Video besar Ada Potensi Gitu kan Kemungkinan besar Video-video ini Akan direkomendasikan Di Jadal besar itu Karena si ininya Itu sering nonton Video itu Karena Nanti akan ada Kayak seperti gini Mungkin buat kalian Pernah mengalami Ada video lewat Misalkan Penonton Raja Langit Juga menonton Ini Gitu kan Video ini Ditonton Penonton Raja Langit Gitu kan Atau misalkan Channelnya Deddy Corbuzier Nah ketika Di Brandanya Mereka-mereka Penonton Deddy Corbuzier Juga menonton Videonya Raja Langit Nah kayak gitu Kurang lebih seperti itu ya Dampaknya itu Akan seperti itu Mungkin kalian juga Pernah mengalami lah Lewat ke Ada beberapa Lewat Di branda kalian Video hal tersebut Gitu Sementara CEO CEO itu Algoritma yang Memang Direkomendasikan oleh Youtube sendiri Secara otomatis Kalau yang tadi kan Secara kita Mengundang algoritma Mengakali algoritma Untuk mengaitkan Video kita dengan Video lain secara manual Sebenarnya Gitu kan Oke singkat saja Apakah itu Bermanfaat Apakah itu baik Baik bro Gak apa-apa Selama kita Mampu berjuang Untuk mengoplos Atau menyilang video Lakukan terus Selama kita mampu Cuma ingat CEO juga harus dipakai Buat youtuber Pemula ini Karena kenapa Kalau kita hanya Mengandalkan Subsidi silang Atau mengandalkan Oflosan Mau sampai kapan Kita akan kerja Terus seperti itu Gitu kan Ada kalanya Titiknya kita jenuh Malas Berbagai faktor Ada kejenuhan Ada gak ada Kuota Gitu kan Gak ada pulsa Untuk menontonnya Gitu Kalau kita hanya Mengandalkan dari Subsidi silang Kapan Kapan Sampai kapan Kita menggunakan Sistem Atau Konsep Subsidi silang Atau Oplosan Oplosan Sampai kita puas Gitu ya Sampai kita Benar-benar Kita bisa mendapatkan Bisa mencuri Hati Sistem algoritma Youtube Sampai video-video kita Benar-benar Direkomendasikan Secara alami Untuk tepat Pemilihan rekomendasi Dimana saja Video kita akan Direkomendasikan Dan dampaknya Seperti apa Dan berasal dari apa Akibat Video kita Direkomendasikan Next di video berikutnya Kita bahas lagi Biar ini Tidak terlalu panjang Semoga bisa dipahami Apa yang saya sampaikan Apa yang saya Bicarakan di sore hari ini Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Salam bersahabatan Selalu dari sabang sampai merauke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setumber